assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya welcome back to channel teknologi dan sastra jumpa lagi bersama saya di video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan membawakan tutorial seperti biasanya yaitu cara mencampur audio ke video dan sekaligus cara menggabungkan dua video atau lebih menjadi satu dan sebenarnya saya mohon maaf kepada kalian yang sudah menunggu video ini hadir karena di minggu-minggu sebelumnya sudah ada yang request diantara kalian untuk tutorial ini tuh jadi mohon maaf banget TDS baru bisa menguploadnya sekarang dan saya ucapkan selamat tahun baru ya untuk kalian semua selamat tahun 2022 semoga di tahun ini kita dapat menjadi insan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya amin amin ya rabbal alami Oke untuk mempersingkat foto langsung aja kita menuju ke videonya namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update yang terbaru dari TDS Oke teman-teman langsung aja kita menuju ke aplikasinya nah ini dia aplikasinya bernama video video show langsung aja kita masuk dan kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di link drive yang sudah saya siapkan di deskripsi video Oke kalau udah masuk ke aplikasinya ini adalah tampilan depannya dari video show kita cari edit video edit video selama suka edit video kita cari video dia posisinya ada di tengah layar paling atas nah ini ada video tidak dicentang kita centang karena disini kita akan mengedit video ya jadi video yang kita centang setelah video dicentang kita cari folder tempat menyimpan video video yang akan kita edit kebetulan disini saya menyimpan video yang akan di editnya itu di folder download jadi kita cari folder download kita masuk ke folder download dan disini ada empat video teman-teman tapi dia tidak disini tidak menampilkan judul ya hanya menampilkan durasi videonya saja seperti contohnya ini pukul 0 lewat 27 menit atau 27 detik hanya sebentar durasinya dan disini ini kan videonya terpisah ya teman-teman masih terpisah dan untuk menggabungkannya menjadi satu disini gampang banget caranya teman-teman kita tinggal mencentangnya aja berurutan ya contohnya disini kan ada empat video ya tapi yang akan saya gabungkan hanya tiga video saja yaitu video pertama yang akan saya taruh di depan video ketiga yang akan saya taruh di di tengah di tengah di tengah-tengah video dan video kedua yang akan saya taruh di akhir video jadi kita mencentangnya sesuai urutan ya teman-teman sesuai urutan videonya nah ini contohnya video pertama nih ini saya akan taruh di depan jadi saya centang pertama dan video ketiga ini akan saya taruh di tengah-tengah nah itu jadi kita centang kedua dan ini yang video kedua saya akan taruh di akhir nah jadi sudah tiga video yang saya centang dan ini otomatis dia sudah tergabung menjadi satu teman-teman setelah yakin ya setelah kita urutkan kita centang ya secara berurutan disini ada tombol berikutnya teman-teman dan kalau sebagian di antara sebagian dan di antara kalian sorry di antara kalian ada yang masih ragu eh takut aduh benar nggak nih mencentang video yang ini apa bukan gitu takut salah gitu kan kalian bisa meyakinkannya dengan cara mengetuk tahan di bagian durasinya nanti ketika kalian ketuk tahan dia akan muter videonya teman-teman jadi seperti itu caranya oke kalau udah yakin udah pas ya disini ada tombol berikutnya tinggal kalian klik video show nah dia muter videonya teman-teman disini ada suara kita centang suara nah ini suara kita centang nah ini cara untuk memberi back sound ya teman-teman atau mencampurkan audio ke video caranya itu setelah mengklik berikutnya tinggal di klik suara nah setelah di klik suara disini ada musik kita klik oke setelah mengklik musik disini ada musik saya nah ini kita centang setelah mengklik musik disini langsung tertampil banyak sekali audio atau musik yang ada di penyimpanan internal kita kita langsung aja pilih ya audio yang akan dijadikan back sound atau yang akan dicampurkan ke video main jauh ya teman-teman kalau sudah ketemu back soundnya tinggal di ketuk aja ya teman-teman gimana ini nah setelah ketemu audionya tinggal di ketuk aja nanti kalau udah di ketuk dia akan muter seperti ini teman-teman nah kalau emang udah ketemu audionya kita klik tambahkan musik posisinya ada di pojok kanan bawah nah disini ada tambah musik kita klik nah otomatis dia sudah mencampur dengan videonya tapi disini volume videonya tidak terdengar ya sangat kecil untuk mengaturnya disini ada persentase volumenya teman-teman nah disini ada slider posisi 50 nah ketika volume ini kita naikkan otomatis suara videonya akan membesar dan suara back sound akan mengecil kita coba kemajuan 60 60 70 70 80 85 90 nah suara back soundnya mengecil ya dan suara videonya lumayanlah kedengeran coba kita tambah 5% lagi kemajuan 95 nah ini udah mulai kedengeran ya suara videonya iya guys nah jadi ini tuh kalau volume ini kita turunkan itu akan terjadi sebaliknya teman-teman volume back sound membesar dan volume videonya akan semakin kecil nah kalau kita naikkan jadilah seperti ini teman-teman suara videonya membesar suara back soundnya mengecil nah ini videonya sudah selesai ini hanya berdurasi 71 detik kalau tidak salah tinggal dikali aja tuh tadi kan yang saya gabungkan itu masing-masing video berdurasi 27 detik 27 kali 3 berapa 71 ya kurang lebih itu aja guys oke nah kalau udah volumenya udah diatur ya udah sesuai keinginan sesuai kebutuhan ya kalau udah pas udah yakin langsung cari aja tombol export disini ada export tinggal di klik nah disini kita mau bagikan kemana nih ada youtube instagram facebook dan lain-lain ya saya akan pilih ke file manager aja nah disini kita cari file manager ini dia file manager kita klik dan disini ada mode cepat mode hd dan mode gif nah ini mode cepat mode hd modus gif saya akan pilih yang ini aja mode hd nah ini mode hd kita klik otomatis ketika kita mengklik mode hd ini dia lagi proses loading nih mengekspor video anda 35% 39% 42% mengekspor video anda oke kita tunggu ya sampai selesai sebentar dan saya ingatkan bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya dan jika diantara kalian ada yang suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like nya dan jika tidak suka di dislike aja oke nah ini udah selesai kita langsung aja cari penyimpanan utama kita cari folder nih teman-teman buat nyimpen si videonya itu saya antara di folder dokumen aja oke ini udah di dalam folder dokumen disini ada batal ada simpan kita simpan oke ini sudah tersimpan dan dia ada di penyimpanan telepon kita teman-teman nah ini udah selesai teman-teman mudah sekali kan untuk menggabungkan video dan mencampur audio ke video jadi caranya hanya gitu aja teman-teman kalau ada yang belum paham tinggal puter lagi video saya ya dari awal sampai kalian paham betul-betul oke oke nah disini kita eee cek ya videonya ini kita cek seperti apa hasilnya oke guys kita akan memberi makan cupang ini kita baru baru selesai nguras ya nah ini jelas ya suara videonya udah di kuras di bening ini kita ada cacing tuh cacingnya guys ini makan bau yummy yummy enak oke nah jadi seperti itu ya teman-teman hasil dari editan tadi ya eee dan suara back soundnya itu udah udah gak terlalu besar ya kayak kayak awal gitu kan oke mungkin cukup sekian teman-teman tutorial yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf apabila ada ada kekurangan dalam pengucapan atau dalam penyampaian ya mohon maaf sekali dan saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2022 oke sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye oke teman-teman semua terima kasih ya yang sudah menyimak video saya sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara klik tombol like comment and subscribe lalu jangan lupa juga ya untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya nantikan terus video terbaru dari saya bye bye